Pemisah Jemaah Haji Indonesia akan diberangkatkan ke Arafah mulai pagi ini waktu Arab Saudi. Jemaah diharap menjaga kesehatan, memperbanyak doa serta niat yang lurus. Hari ini sebanyak 200 ribu lebih Jemaah Haji Indonesia diberangkatkan dengan busolawat menuju Arafah. Bukuf menjadi ibadah puncak dari rangkaian ibadah haji. Saat ini PPIH terus melakukan persiapan-persiapan memasuki fase puncak haji Arafah Muzdalifah Mina atau Armina. Jemaah secara bertahap diberangkatkan dari hotel ke Arafah Senin 26 Juni 2023 pagi hingga malam. Kesiapan fasilitas di Armina untuk Jemaah Haji Indonesia telah ditinjau dan dicek langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yakut Kholil Kaumas. Wukuf berarti berdiam diri. Selama satu hari, Jemaah Haji akan tinggal di Arafah hingga esok menjalani wukuf. Jemaah harus tenang melaksanakan rukun haji, menghindari semua larangan, dan memperbanyak zikir sangat dianjurkan. Jemaah Haji mulai memadati kota Suci Mekah sejak hari Jumat menjelang dimulainya puncak ibadah haji pekan ini. Ya, kepadatan terjadi seiring dengan kembalinya kapasitas penuh setelah tiga tahun mengalami pembatasan yang ketat akibat pandemi COVID-19. Para pejabat Arab Saudi mengatakan hampir satu setengah juta Jemaah Haji dari seluruh dunia telah tiba di Arab Saudi. Sebagian besar Jemaah Haji melalui jalur udara. Diperkirakan jumlah itu masih akan terus bertambah? Ratusan ribu warga Saudi dan warga negara lain yang tinggal di Arab Saudi juga akan bergabung dengan Jemaah yang lain saat ibadah haji secara resmi dimulai pada Senin waktu setempat. Para pejabat Arab Saudi mengatakan mereka memperkirakan jumlah Jemaah Haji akan sama seperti sebelum pandemi kemarin. Pada tahun 2019, tepat sebelum pandemi, lebih dari 2,4 juta umat Islam menunaikan ibadah haji. Wirsa Jemaah Haji mulai bergerak menuju Arafah untuk melaksanakan puncak ibadah haji yaitu wukuf. Jemaah Haji Jemaah Haji Jemaah Haji Jemaah Haji Jemaah Haji Jemaah Haji